Khabib Nurmagomedov mengancam mundur dari UFC jika organisasi tarung bebas MMA tersebut benar-benar menghukum dirinya beserta timnya. Khabib terancam sanksi setelah terlibat perkelahian usai laga perebutan gelar kelas ringan UFC kontra Conor McGregor di Las Vegas pada beberapa waktu lalu. Menurut Khabib Nurmagomedov, provokasi yang dilakukan McGregor sudah kelewatan. Selain menyigung agama, McGregor juga menghina ayahnya. UFC mengancam akan memecat Zubaira Tukagov, rekan sekim Khabib yang dalam rekaman kerusuhan tersebut terlihat memukul McGregor. Tukagov dijadwalkan menghadapi petarung Rusia yang berada di kubu McGregor Artem Lobov pada akhir bulan ini. Ancaman mundur Khabib tersebut dia tuangkan dalam akun Instagram petarung asal Rusia dari wilayah Dagestan tersebut. Mengapa tim saya yang dihukum padahal dua kelompok yang berkelahi? Dan kalau disebut saya memulai kerusuhan, saya tidak sependapat. Saya justru menyelesaikan apa yang mereka mulai. Kalau memang kami disalahkan, hukumlah saya, bukan teman-teman. Tukagov tidak melakukan kesalahan apapun. Tulis Khabib dalam akun Instagramnya. Jika Tukagov dipecat, Anda harus tahu bahwa saya pun akan pergi. Kami tidak akan mengorbankan saudara kami sesama Rusia dan pasti akan membelanya. Jika Anda memutuskan untuk memecat Tukagov, jangan lupa sertakan juga surat pemutusan kontrak untuk saya. Atau saya akan memutuskan dengan sepiha. Ujar Habib Hingga saat ini, UFC belum memutuskan hukuman untuk Habib maupun McGregor. Organisasi promotor MMA yang bermarkas di Las Vegas itu menjatuhalkan sidang kasus kerusuhan tersebut pada 24 Oktober 2018. Habib terancam kehilangan gelar juara kelas ringan jika diputuskan bersalah dalam kasus kerusuhan pasca laga MMA tersebut. Sejauh ini, sanksi yang dikenakan terhadap Habib dan McGregor adalah penahanan bayaran sebesar US 2 juta atau sekitar 30 miliar. McGregor sendiri sudah menerima bayaran sebesar US 3 juta atau lebih dari 45 miliar.